Hey guys, aku Jonathan, video hari ini seperti biasa untuk malam minggu video tutorial 2 menit Tutorial singkat, padat, dan jelas buat kamu yang sayang kuota internet Dan terima kasih buat temen-temen yang udah komen request untuk dibikinin part 2 dari special effect di video yang ini Komen masukkan saranmu sangat berarti buat perkembangan channel ini Dan untuk konten utama akan dilanjut setiap hari Rabu ya Kalau untuk hari ini, which is hari Sabtu atau malam minggu adalah segmen untuk tutorial 2 menit So, gak usah ragu, subscribe aja dulu Tutorial hari ini adalah cara bikin infinite loop video untuk YouTube short menggunakan aplikasi CapCart Jadi belakangan ini aku lihat banyak short yang pakai video infinite loop Yang mungkin beberapa dari temen-temen penasaran gimana caranya bikin seperti ini Yuk buka CapCart Di sini kamu bisa lihat untuk alur video yang aku gunakan hanya sekali rekam Dengan adegan acting seolah berdebat dengan seseorang Pilih bagian tengah dari video yang actingnya sudah diam Misalnya di sini Split video Lalu pilih overlay Masukkan video yang sama Geser video overlay ke kiri Gunakan patokan video di atas untuk split video overlay Awal dari video aku gunakan adegan yang actingnya sudah diam Jadi hapus video split bagian awal untuk layar atas Dan hapus video split bagian akhir untuk layar di bawah Atur ukuran overlay agar menjadi fullscreen atau sama dengan video utama Aktifkan keyframe yang lambang wajik ini ya Lalu pilih mask Pilih split Putar garis kuning sampai ke dua subjek terlihat di layar Geser video sambil atur garis kuning seperti ini Pilih centang Beres Export video Dan ini hasil kalau video terputar otomatis Dan untuk cara upload ke youtube short Buat teman-teman yang belum paham Silahkan cek videoku yang ini Masih belum paham juga Tulis aja di kolom komentar Dan terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini Semoga bermanfaat Aku Jonathan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa